Dua tahun lobi sejak dilaporkan ke polisi, kasus dugaan penipuan C0 yang mendudukan mantan Bupati Balangan, Ansaruddin, sebagai terdakwa memasuki babak akhir di pengadilan negeri Banjarmasin. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh majelis hakim dan menjatuhkan vonis satu tahun kurungan penjara. Sidang kasus dugaan penipuan C0 senilai 1 miliar rupiah yang mendudukan mantan Bupati Balangan, Ansaruddin, sebagai terdakwa memasuki babak akhir di pengadilan negeri Banjarmasin, Kamis siang. Sidang pembacaan vonis yang dipimpin majelis hakim Aris Bowono Langgeng ini menjatuhkan vonis satu tahun kurungan penjara terhadap terdakwa. Terdakwa dinilai terbukti bersalah oleh majelis hakim melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan. Atas vonis ini, Ansaruddin dan kuasa hukumnya akan melakukan banding. Menurutnya, keputusan hakim tidak sesuai fakta hukum dan terlalu berat. Kami menghargai pendapat majelis hakim, namun keputusan itu membuat kami masih belum puas, sehingga kami minta keadilan lagi dengan akan melaksanakan banding. Kasus ini berawal dari laporan Dwi Putra Husni ke polisi terhadap Ansaruddin pada awal Oktober 2018 lalu. Pelapor merasa dirugikan senilai 1 miliar rupiah atas pembayaran jasa terhadap dirinya. Dari Banjermansin, M. Ahyar, AINUS melaporkan.